Ketahuan sama Kai sih? Wah, sus banget ya Zendeh. Kalau kalian penasaran gimana aku bisa ada di situasi ini, kalian harus nonton videoku yang sebelumnya. Dimana aku ngebuat server The Purge yang aktif selama 5 hari relive. Dan di dalam server ini, kita punya strategi masing-masing. Mulai dari bentuk aliansi, cari resource sendiri, dan bahkan saling manipulasi satu sama lain. Tapi ketika hari kelima tiba, tepat jam 12 malam, malam The Purge akan dibuka. Dimana semua player akan saling membunuh satu sama lain. Ketahuan sama Kai sih? Wah, sus banget ya Zendeh. Enggak. Aman. Aman. Tapi cara ngomongnya kau ada lagi itu ya? Aman, aman. Ini aku lagi... Kok? Wah, guys. Sepertinya gak ada yang bisa aku percaya di sini. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Aku jujur, aku jujur, aku jujur. Oke, aku jujur. Oke, jadi sekarang aku masih kayak ragu sama semuanya. Kecuali satu. Oke, kecuali satu. Oke, kecuali satu. Pimo. Oke, kecuali satu si Pimo. Karena ini alasan yang fair-fairan ya. Ini alasan yang fair-fairan ya. Si Pimo itu jago PVP. Sebenarnya kalau yang untuk si Gelo. Dia pertama kali, dia gini. Pas pertama aku spawn di world ini, itu aku mikir kayak apa. Let me guess. Biar aku tebak. Biar aku tebak. Let me guess. Kau sama Vimau sebenarnya udah bersekutu. Nah, tapi kau mencoba cari orang lain yang bisa kau percaya. Iya gak sih? Ketika Kaisi berpikir, kalau aku lagi cari orang lain, ini kesempatan untuk masukin Kaisi ke list orang prioritas. Dan Blurik udah harus aku hilangin. Karena sekarang, Kaisi megang peranan yang berbahaya. Iya, bener. Sebenarnya gini. Karena pas ketemu di jalan juga Fimo, ya akhirnya Fimo pas barengan sama Blurik itu. Itu beneran, itu beneran. Semua yang aku ceritain di awal itu beneran. Soal Fimo yang kayak dengerin Blurik, itu beneran. Cuman yang aku percayain itu si Fimo. Maksudnya si Blurik. Karena si Blurik gak terlalu jago PVP. Gerti gak, gerti gak? Di sini kita itu harus bertahan sampai akhir. Tapi kalau kita punya tim dan dia bisa bawa kita menang, jadi kita bakal menang. Aku jabarin strategiku untuk ngambil kepercayaan Kaisi. Supaya dia tertarik dan join dengan timku yang sebenarnya. Dengan strategi yang mateng dan dia yang percaya kalau aku bisa bawa tim ini ke arah kemenangan, aku yakin dia bakal join ke aku, bukan ke Gelo. Walaupun mungkin dia akan masih agak ragu dan waspada, setidaknya semua rahasiaku gak kebongkar. Tapi aku gak boleh kelihatan maksa juga. Atau dia akan ngeliat aku lemah karena dia berpikir rahasia ini jadi senjata yang kuat. Kau bebas, mau nganggap aku sekutumu atau enggak. Terus kau mau menjaga jarak juga gak masalah. Cuman, yang aku minta kau jangan sebar informasi ini dan ada timbal balik yang ku kasih. Oh, kau menyogaku. Ya, kau menyimpulkan sendiri. Kau mau gak? Gimana kalau misalnya aku jadi sekutumu selama beberapa periode dan aku gak bakalan... You know, you know what I mean. Oke, oke, oke. Aku fine, fine. Selama periode itu aku bakalan jaga rahasiamu. Tapi kalau misalnya selama periode itu kau mulai menunjukkan tanda-tanda yang perlu diwaspadai... Ya, mungkin aku bakalan sebarin. Jadi kau gak bisa sembarangan mengkhianatiku, oke? Tadi itu udah kayak taruhan. Aku bilang semua strategiku dan untungnya... Kaisi mihaka aku. Setelah diskusi aku sama Kaisi selesai, kita lanjutin kerjaan. Aku nyari kayu, trading stick, dan mulai beli buku protection. Tapi aku butuh lebih banyak emrah lagi. Genshin Impact adalah game open world RPG dengan grafis anime... yang bisa kalian mainin di multi-platform kayak iOS, Android, PC, bahkan PlayStation. Seperti biasa guys, Genshin Impact lagi-lagi ngasih kita kejutan yang menarik. Di update 4.2-nya sekarang, ada region baru yang siap ngasih kalian pengalaman eksplorasi yang menarik. Pertama ada Morty region, dan yang kedua ada Eranus Forest. Tapi bang, kan cuma explore. Apanya yang seru kalau jalan-jalan doang? Loh, siapa bilang kalian cuma explore. Sambil nge-discover, kalian bisa ngambilin chest-chest yang udah bertebaran di area sana. Dan area itu juga bakal dihadang sama boss baru. Yang namanya Hydro Tulpa. Tuh, liat tuh. Berani gak kalian lawan boss ini, ha? Itu doang bang. Ho, nangtangin kalian. Yaudah, kalau itu kalian sambut juga. Boss baru yang kedua. All Devoring Narha Liat boss ini. God damn. Aku liat pausnya pas melayang itu, udah kayak berasa mau keluar dari hapeku. Terus apakah boss ini sulit? Yap. Dan apakah itu bakal bikin kalian males main? Tidak. Karena kalaupun kalian kalah, Genshin ngasih opsi kita untuk nurunin tingkat kesulitannya. Aman lah untuk player cupu kayak aku. Eh, maksudnya kalian. Player cupu kayak kalian. Tapi untuk mempermudah juga, kalian bisa dibantu dengan cara ngedapetin karakter di Wish Banner-nya. Nah, Wish Banner fase 2-nya, Genshin Impact ngasih kalian peluang untuk ngedapetin kembali karakter Shino dan Kamisato Ayato. Mereka berdua karakter bintang 5 yang bisa bantu petualangan kalian. Dan gak cuman itu, di banner kali ini kalian bisa berpulang ngedapetin 3 karakter bintang 4. Ada update story juga. Sekarang udah update story chapter 4-nya yang egg 5. Untuk penikmat story, inilah saat kalian bersinar. Dan masih banyak lagi ada event, minigames, fitur yang aku gak bisa jabarin ke kalian lengkapnya. Karena kalian harus nikmatin sendiri aja gitu. Jadi, buruan kalian download Genshin Impact untuk bisa eksplor wilayahnya, kalahin bossnya, pokoknya have fun lah ya. Oh iya, ada lagi yang fun. Kalian bisa pake kode ini untuk ngedapetin 60 Primo Games dan 5 Adventure Experience. Jadi, silahkan download Genshin Impact sekarang juga. Udah cukup lama aku kerja, dan akhirnya aku mutusin untuk lockout dulu. Sedangkan Kaishi bakal stay on di server beberapa menit lagi. Aku duluan ya, kalau gitu ya. Oke lah, aku mau coba untuk perbudak lagi beberapa flager. Oke, perbudak lagi beberapa flager yang banyak, ambil bukunya. Kalau bisa, kalau bisa, kayak taruh di chest gitu. Biar si Gelo seneng. Itu tadi emerald aku aku taruh semua sih di chest. Biar si Gelo kayak, ya berasa ada timbal balik lah. Jadi, dia tuh kayak gak berpikir kita itu cuma manfaatin dia gitu. Ngerti gak? Ngerti gak? Ngerti gak? Ngerti gak? Oh, oke oke. Aku bakal taruh beberapa buku sih. Beberapa buku protection gitu. Atau emerald. Yaudah aku lakukan ya. Oke oke. Ini hari ketiga. Dan setelah aku fikir-fikir, kayaknya aku harus mempertemukan Vimau sama Kaishi. Tapi sebelum kita bertiga kumpul, aku sama Kaishi dikagetin sama hal ini. Terus kau belum tidur sampe sekarang? Atau udah sampe ketiduran bentar? Udah tidur, udah tidur. Oh. Cuman gak nyanyi atir gue, anjir. Gak tau kenapa. Buat kasih lapis. Anjir. Kita gimana nih, Sen? Kok dia sangat? Dia ngasih effort yang cukup ini ya, ternyata ya? Aku, aku rag... Kok ambil? Ambil lah. Tapi dia ngasih kita banyak banget diamond, Sen. Kita bener-bener kayak... Bakalan nyanyatin dia gitu. Lihat, lihat, lihat aku, lihat aku, bro. Untuk menjadi menang, kita harus ready melakukan segalanya, oke? Oke, aku bakalan ikutin saranmu. Dia ngelakuin hal baik, tapi dia kayaknya progresnya udah cukup tinggi, Sen. Dan dia harus kita hentikan masalahnya. Tapi kemarin, aku sempet dikasih juga. Oke. Aku sempet dikasih juga. Nah, cuman aku keep di inventory dulu. Gak aku pake. Untuk tidak mengintimidasi siapapun. Betul, bener. Aku yakin kau pasti udah punya diamond, tapi kau pake iron supaya tidak menunjukkan progres. Aku yakin itu. Aku. Awal aku juga. Aku juga. Dan aku yakin kau pasti ada nyembuhin sesuatu yang gak aku tau sebenernya. Cuman ya itu... Enggak lah. Masalahnya diamond. Di sini ya kayak, mungkin kau bakal melihat banyak orang yang kayak memberimu ini itu. Tapi ingat, mereka memberimu itu karena mereka aliansimu. Kalau kau bukan aliansimu, kau gak akan dikasih apa-apa, oke? Remember. Oke. Oke, oke. Aku manipulasi pikiran Kaishi. Supaya dia gak berpihak sama Gelo. Jujur aja, Gelo di sini emang baik banget. Dan effort juga. Dia mining sampe ngasih kita berdua full set armor diamond. Tapi aku terlanjur dendam setelah dia nyoba untuk ngefitnah aku dengan ngebakar desa. Selain itu, aku juga punya rencanaku sendiri. Dan masih butuh Kaishi untuk berpihak sama aku supaya strategi ini bisa berjalan dengan sempurna. Dan malam The Purge, bakal aku menangin. Sekarang di server ini, cuma kita bertiga yang lagi on. Dan ini waktu yang pas untuk mempertemukan Kaishi sama Fimao. Tapi sebelum itu, untuk jaga-jaga, aku mesti nungguin situasi bener-bener aman dulu. Takutnya Gelo mendadak login ke server. Oh my god! Kau hening gitu, Kaishi. Langsung aja aku sneaky. Ntar-tar-tar, Fimao mana ya? Cepet lah, Fimao. Aku ajak Fimao untuk dateng, tapi bukan langsung ke BSG lho. Melainkan kumpul di tempat biasa aku sama Kaishi nebangin pohon. Di sana, sambil nunggu, kami nyari kayu. Dan beberapa menit setelah nyari kayu, kita mulai denger suara Fimao. Nggak sempat lagi gitu. Nggak cukup, melengkapi semuanya. Nah, Nadia. Itu siapa? Sini kau. Oh, itu dia. Sini, sini, sini. Nama-namamu ada kelihatan tuh. Coba jalan. Nah, itu dia. Oh, iya. Kan dia emang gitu. Waduh. Kan? Wih, udah cuaca. Gila, udah diamond aja. Jelas lah, bro. Nih, kenalin sarung Wadimor. Sarung apa? Bisa aja. Wih, kau jangan dojok-dojok gitu. Oh, enggak. Kan pakai roti. Mau roti, enggak? Boleh, boleh, boleh. Ini sebagai perkenalan. Kita udah kenal, goblok. Oh, iya. Ini sebagai perkenalan. Kau ngusir aku kok kemarin, ya? Oh, enggak, enggak. Itu namanya sapa pertemanan. Loh, dia belum punya ini, Pim. Celana pertemanan. Oh, celana pertemanan. Apa gue harus kasih ini, Bang Sen? Yang ngajak-ngajak. Jangan lupa pertemanan. Yang biru. Yang berarti ada, tapi kau simpannya. Ini rotinya enggak diambil, ceritanya, nih. Kepenuhan di fituriku. Masa kayu. Ntar aku buang-buang apa-apa, ya? Jadi, sebenarnya, Pim. Kalau tinggal lurus ke situ, yang aku lihat itu, itu adalah base-nya Gelo. Si Gelo enggak punya base spesifik, sih. Cuma dia itu sepanjang ini itu pakai-pakai villager. Tan, mungkin kau kayak awalnya agak bingung kenapa tiba-tiba aku ngajak Kaisi dan kayak aku ngasih informasi ke Kaisi. Ya kan? Benar, benar. Itu, gue, makanya, gue tadinya mau lari, nih, ceritanya, nih. Tapi karena ada lo di situ, gue percaya sama lo, jadi gue enggak kabur. Oke, jadi gini. Jadi gini. Sebenarnya banyak, kan kemarin aku bilang aku buntutin si Gelo, kan? Oke. Di sini, aku benar-benar ceritain semuanya. Detail demi detail. Karena aku udah punya rencana baru lagi. Aku berakhir milih Vimau sama Kaisi untuk jadi aliansiku yang sebenarnya. Aku enggak kasih tahu alasanku yang asli ke mereka. Yang mereka tahu, aku enggak mau sama Blurik karena Blurik mencurigakan, dan aku enggak mau sama Gelo karena aku pengen bunuh dia setelah fitnah yang dia lakuin. Walaupun sebenarnya bukan itu alasanku. Ingat, aku pengen menang di malam The Purge nanti. Berarti itu planning-nya. Aku ulangi lagi. Hari ini, kita grinding. Aku nyari buku protection part sambil ngehambat Gelo. Habis itu, kau bikin XP farm sama Blurik. Oke, oke. Blurik bisa itu nyari-nyari kayak gitu. Oke. Berarti itu aja sih ya, progres kita ya. Untuk malam ini. Sekarang kita mau lockout dulu atau gimana? Kesimpulan akhirnya, aku sama Kaishi bakalan tetap berpura-pura jadi aliansinya Gelo dan grinding sebanyak-banyaknya. Hasilnya bakal kita share juga ke Vimau. Dan kami mencoba untuk menghambat progres Gelo karena sebelumnya Gelo ada bilang mau ke NCT dan ke Nether Fortress. Dan sementara, Gelo adalah orang yang paling overpower di server ini. Sedangkan untuk Vimau, aku tugasin untuk mantau Blurik karena berdasarkan ceritanya Vimau ya, Blurik udah mulai mengkategorikan aku sebagai seorang pengkhianat. Jadi, aku tetap harus waspada sama pergerakannya. Selain itu, aku suruh Vimau untuk cari informasi tambahan tentang Pau-Pau, Kenjok, sama Cepet. Dan gak cuma itu, Vimau juga ngasih aku Enchanted Golden Apple setelah aku nyeritain kematianku yang bertubi-tubi waktu berusaha nyari NCT. Dia baik banget. Kayaknya aku gak salah sih pilih orang. Terima kasih. Oke, ini aku makan ya. Ini aku makan depan kalian nih. Aku gak akan pakai ini untuk trade. Setelah itu kita bubar dan disconnect dulu Nanti kita bakal join server lagi Dan langsung memerankan peran kita masing-masing Setelah itu kita bakal join server lagi Setelah itu kita bakal join server lagi Apa? Apa ini? Apa ini? Apa ini? Oh yeeeeh Ini aku Ini Kai si.. aku coba buka casenya Uh, Kai si sama juga Sama Itu bebas tools yang dibuat apa tuh Oke Kok berapa lama grinding ini? Sejam bingung ya kok niat gampang mainnya mah gampang tinggal gali doang aku ingin membuat exp farm karena eh bang sen tau gak kan nanti katanya di hari terakhir kan ada ini kayak ada apa sih apa sih namanya border ya border makin kecil makin kecil tau gak pusatan dimana aku yakin beberapa dari kalian ada yang bingung sama yang gelo bahas jadi gini peraturannya di malam the press nanti bakalan ada world border yang dimana border itu akan mengecil terus sampai spawn point utama dari server ini dan pemain cuman boleh berada di overworld gak boleh bersembunyi di dimensi lain jadi karena kondisi itu gelo kepengen untuk memasang TNT disana banyak banyak dan tujuan dari buat exp farmnya adalah jadi kita kayak buat satu tempat gitu itu trap isi TNT semua nanti ada dua orang mancing baru satu nyalain gimana cuman kita harus pegang totem biar gak mati juga so ya selain farm exp gelo juga pengen nyari totem gelo pengen persiapin semuanya dengan mateng karena dia takut aku sama kaisi jadi beban di malam the press nanti lompat lompat eh catu ga udah apalah sudah bangsain makan atau belum sih gak itu masih di chestnya aku itu kan punya kau bukan punya ku gak aruh aku udah udaranya masih penuh buat apa punya sekutu tapi lemah cuuk udah aku bilang kan ke kalian kalau gelo ini cukup pede untuk menang di malam the press nanti karena dia emang lumayan kuat kalau soal pvp apalagi kalau dibandingin sama aku tapi inget guys disini kemenangan bukan selalu di tangan orang yang kuat tapi kemenangan ada untuk orang yang bertahan sampai akhir di malam the press nanti sebelum kita buat exp farm dan nyari totem aku sama gelo nungguin kaisi on sambil nebang nebangin pohon creeper kembang kembang ini creeper kabur oh my god ada creeper di atas pohon ya ampun creepernya udah kayak ular banyak banyak ya tarin aja no no oh iya diamond yang dikasih sama gelo akhirnya aku pake aja untuk buat senjata dan beberapa alat-alat disini gelo nyuruh aku untuk cari sugar cane sama nyari kulit sapi untuk buat buku biasa karena trading buku enchantment kita juga ngebutuhin buku biasa dan update sementaranya aku udah beli 5 buku protection dari villager tapi ini masih belum cukup karena aku harus beliin buku juga untuk vmau sekalian habis itu gelo tiba-tiba ngilang entah kemana dan disini blurick keliatan mulai ngechat si gelo dia nanya gelo buku enchantment apa aja yang gelo punya feelingku sih mungkin blurick bakal ngajak gelo untuk trading item dan gak menutup kemungkinan juga blurick akan nyoba ngajak gelo kerjasama dan ini cukup berbahaya kalian jangan lupa blurick masih ada dendam sama aku akhirnya keisi login dan gelo juga udah balik ke markas sekarang waktu yang tepat untuk kami bertiga diskusi ini ini emang emang Tauan dong kita beraliansi Loh, ini bener gal? Minus 900 mah bener gal? Enggak, 200 Aku nanti pindah ke ini village desert Oh gitu, oke Oh, kau ada transaksi disana? Eh, gak tau Siapa tau dia yang ngambil ini ya Mendingnya Eh, kai kai, transaksi sana Apa-apa Eh, kalau bisa sih Kau harus Sembunyiin informasi tentang aku Dan Kaisy sih, menurutku ya Ternyata bener dugaanku Si Blurik berencana untuk ngedeketin Gelo Bahkan sampai si Vimau khawatir Dan nanyain lewat chat Blurik mungkin bilang ke Vimau Soal dia yang udah berhasil Ngedapetin koordinatnya Gelo Tapi itu adalah koordinat palsu Koordinat yang dikasih Gelo itu Koordinat desa pasir yang dulunya Villagernya sempet aku angkutin tuh sama dia Aku udah suruh Gelo ngerahasiain keberadaanku sama Kaisy Yang awalnya Aku merasa situasi ini berbahaya Setelah ngeliatin respon Gelo Aku merasa Situasi ini bisa jadi menguntungkan Karena aku kepikiran rencana yang menarik Tapi tunggu dulu Kita harus nungguin hasil diskusi Antara Blurik sama Gelo dulu Sambil nunggu aku lanjutin kerjaan Aku udah punya 7 buku protection Diamond chest plate Dan diamond lagging Barang-barang ini bakal aku bagiin ke Vimau juga Jadi aku buat chest untuk jadi tempatnya Dan chest ini aku kubur di reruntuhan kolam Tepatnya di pertengahan markas kita Karena kalau aku simpan di inventory Ya lumayan banyak lah makan tempat Dan Gelo Entah kenapa tiba-tiba minta buku mending Pes aku tanya Dia bilang Blurik pengen nukar 4 buku mending Untuk 1 enchanted golden apple Oh Sen, Sen belakangmu Sen Sen Hampir, hampir, hampir Cover, cover, cover Ngamuk kali Aduh, lag pot aku Ini aku yang lag atau yang kau yang lag ya Kalau gitu aku cari mending dulu ya Oh iya Gimana cara cari mending? Ya, pake lectern Kan villager yang dibawah gak kerja Oh iya, langsung aja ya gak perlu pake Ngapain kita cari leader Benar sih, langsung aja Lectern kan ada Gak, gak, kau nyari sapi itu buat Buat trading buku, bro Bukan buat Tapi kita bisa beli Bisa beli buku dari ini Dari sekawan ini Buku terus ditancur ya Kenapa kita gak beli bookshelf Oh iya, itu disana jual bookshelf Ya ampun Kenapa kita Kenapa aku gak kepikirin sana ya Ya, begitulah guys Kadang aku lupa Kalau kita bisa dapetin buku Dengan ngehancurin bookshelf Jadi, gak perlu susah-susah lagi Untuk nyari sugarcane Ataupun kulit sapi Karena gila udah nyuruh Aku langsung coba nyari Buku enchantment mending Eh yo, i got mending So fast God damn Mending gel Aku dapet mending gel Berapa lagi ya? 16 Wah, naik Gila, aku terlalu Lalu butuh 4 Udah, udah Udah bisa langsung trading 4 ini aku Gila udah mulai upgrade armornya Pake protection 4 Jadi, aku ngikut juga Dan masangin protection 4 Ke semua armor diamondku Setelah masangin buku Aku tiba-tiba dapet kabar Kalo Blurik ngebatalin rencananya Untuk trade sama Gelo Astaga gak Udah jadi kate bang Kenapa? Loh, dia ngebatalin tradingnya Dia bilang udah ketemending ya kot Memang Titit Dan kali tidak akan Dasar pengkhianat Itu udah aku bilang Blurik itu sus Udah, aku pake deh Mendingnya deh Entah apa yang ada di pikirannya Blurik Dia malah bikin Gelo kesel Dan pastinya Ini lebih ngemanin posisiku Setidaknya dengan gini Aku lebih yakin Kalo Gelo gak akan kerja sama Sama Blurik Dan Kalo kalian nanya mana Kaisy Dia Rada nge-lag Beberapa kali Login Logout Login Logout Karena aku kasian Setidaknya Biar dia ada progress Aku nyariin kayu Dan beliin buku protection Untuk Kaisy Oh my god Kaisy Terdiam guys Boleh Buat kali kali Woi Ada apa di mana Kaisy Koneksi Udah Udah normal apa Pake data Masih pingnya 80an Disini aku udah beliin Kaisy 3 buku protection Dan gak cuman itu Aku buatin Envil sekalian Karena envil sebelumnya Udah rusak Jadi pas sinyalnya Kaisy Udah stabil Langsung deh Dia tinggal pasang-pasangin Buku protectionnya Ke armor Aku juga gabungin Panah-panah ini Buat kalian yang bingung Dimana aku bisa dapetin Panah-panah ini Jadi gini Villager fletcher itu Kalo udah keseringan kita ajak trading Dia bakal nyentuh level master Dan kalo udah nyentuh level master Biasanya mereka bakal jualin panah Dengan enchantment yang random Karena kebetulan enchantmentnya bagus Aku beli dan gabungin aja Biar makin mantep gitu Dan ngomongin soal enchantment Gara-gara nge-enchant armor di anvil XP kita semakin menipis Jadi kayaknya ini saat yang tepat Untuk masuk ke agenda pertama Yang dikasih sama Gelo Ngebuat XP farm Pas perjalanan nyari lokasi Untuk ngebuat XP farm Blurig tiba-tiba ngechat Gelo lagi Dia bilang dia pengen trade lagi Padahal buku mending yang sebelumnya itu Udah dipakein ke armornya Gelo Gara-gara dibatalin sama Blurig Alhasil aku sama Gelo mesti bagi tugas Dia akan cari kayu Dan beli buku mending lagi Dan aku akan ngebuat XP farmnya sendiri dulu Untuk Kaisy Dia udah on server Sinyalnya juga udah bagus Tapi dia gak ikut bantuin aku Bikin XP farm Karena dia bilang ada urusan Trade barang sama Vimau Entah apa sih Yang di-trade sama dua orang itu Tapi aku gak mau begitu mikirin Aku percaya-percaya aja Sama Vimau dan Kaisy Biar gak sesat Oke Aku ambil Ambil mending baru ketemu Blurig ya bang ya Oke Berarti ini aku build dulu Trapdoor nanti nyusul lah ya Aku juga masih lama sih buildnya Oke Karena Kaisy udah dateng Dia langsung bantuin aku Disini batu mulai habis Dan kita kekurangan trapdoor Jadi aku sama Kaisy bagi tugas Kaisy nyari kayu di biome jungle terdekat Dan aku balik ke base Untuk ngambilin batu Pas balik Pau-pau ngechat nyombongin soal Kenjok Disini aku jadi tau Kalo Pau-pau tampaknya beraliansi sama si Kenjok Tapi yang diomongin Pau-pau emang bener sih Kenjok punya skill Bad Wars yang serem banget Tapi kita biarin Vimau nanti yang cari tau Strategi apa yang bakal dipake sama Pau-pau dan Kenjok Sekarang aku harus fokus untuk bikin XP farm Setelah barang kekumpul Aku sama Kaisy lanjutin pembuatan XP farm Gelo udah balik dari trade Dan berhasil ngedapetin enchanted golden apple-nya blue ring Sekarang kita bertiga nyelesain XP farm ini biar cepet kelar Mereka ya Jadi kayak Oh nih kan tuh Kau gak rancang ya luar Disini XP farmnya udah jadi Kalo berdasarkan agenda yang dikasih sama Gelo Next kita harusnya nyari totem Gelo kau gak jadi ke apa Gelo? Ke nether Gelo? Udah udah ini enchanted golden apple Nih di tanganku ini look up this Nggak maksud aku kok gak jadi ke Ke ini nether Berarti objektif kita udah beda Nggak buat apa ke nether Oh iya kita ngeraid aja sekarang Gimana? Sambil ngereset chunknya kita langsung ngeraid Gimana? Semangat ngeraid aku udah ngantuk cu Oh Oh iya udah jamnya Udah jamnya Udah jam turu ya weh Karena Gelo mau turu Kita balik ke base untuk diskusi bentar Sebelum Gelo lock out Aku mau tanya-tanya soal transaksinya tadi Kali aja ada informasi apa gitu yang mungkin bisa dibagiin Kau jangan gerak itu tanganmu Gak stabil aku nih bawa sampan Oh iya Dimana gue ada denti Iya agak goyang-goyang gitu dia Eh 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 Apa? Tuh 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 Eh 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 Tuh 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 Kau jangan Tuh 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 muter deh Kai kai Berarti kai We 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 Kau disini kai Aku ditelepon Tapi kau yang naikin lah Bentar ya Hei Apa ini dipukul Mati tuh Mati dia Mati dia Gelo boy Mati dia Gelo tegelam Gelo 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 Aman 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 Mati dia Gelo Gimana guys Kita akan membahas update terkini Jadi kau udah dapet Enchanted golden apple Jadi sekarang Total Gelo punya Dua Di chest satu Dua Yang di trading tadi Yang memblurik satu Terus Mission kita Untuk creeper Udah kelar Gak tau ya Iya sebenernya udah kelar Harusnya ya Cuman tergantung Udah kelar Harusnya Harusnya Artinya kita udah Gak perlu mikirin banget lah Oke pasir gampang Tinggal totomnya doang sih Ya tinggal totom Abis itu Udah sih Kita cari pasir kan Kau mau aku sama si Kaisi Cari pasir dulu sekarang Atau Ngerade Karena Itu tegantung Kebutuhan recordmu Cari pasir gampang Oke Maksudnya berarti Kau gak masalah ya Kalo gak masuk ke recordanmu Oh gak apa-apa Oke 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 Semangat guys Bye Oke bro Bye Jadi gini Kaisi Kenapa aku suruh Ini Apa namanya Kebase dulu Karena aku pengen berak nih Jadi Kok mending di dalam rumah Beledak langkipur nanti Aku dalam bawa Di bawah Pas aku login Kaisi disconnect Kayaknya gara-gara aku tinggal berak Dia kesepian dah Tapi sambil nunggu Kaisi balik on Aku coba ngechat Dan ngajak Vimao Untuk dateng ke markas Gelo Mumpung si Gelo nya disconnect Aku mau nanya-nanya update sementara Sekalian Nanyain Siapa tau gitu Dia tau lokasi outpost Pilegger Untuk aku sama Kaisi Aktifin raid Dan dapetin totem of undying Untuk Gelo Aku mau bales kebaikan Gelo Yang ngasih armor itu Jadi gak enak juga sebenernya Udah dikasih full diamond armor Eh akunya ternyata aliansi palsu Tapi balik lagi Kalau kalian mau menang Kalian harus keras Kalian gak nemu salter Pim? Belum Update terkini Update terkini Pim Aku mau bilang aja ya Update terkini itu Si Gelo udah bikin gunpowder farm Jadi dia memutuskan Untuk nge-cancel Semua rencananya Entah itu ke Fortress Ke NCT Semuanya di-cancel Tujuan terbaru nya itu adalah Dia yakin Dia sama Sama yakinnya sama kita Pim Kayak susah ngalahin Kenjok loh Kayak Kenjok jago PvP kan Nah dia planning Make bom TNT Ke si Kenjok Dengan cara kayak Bikin rumah gitu Nah Jadi Tapi dia bunuh diri juga Nah kita butuh Kok jangan lupa Kau petaki lah nih Tidak bisa diam Oh iya maaf Maaf bang Emang gitu Kan karakternya Jadi ini Si Gelo bakal butuh yang namanya Totem Nah aku Bro Bisa minggir Apa ya bang ini Apa bang 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 Bisa gak bang Gak bilang ngobrol Iya deh Dia anggu-anggu deh Wah jangan-jangan dia mata-mata Mata-mata Jadi kita bunuh ya Apa nih Nah jadi gini Si Gelo butuh yang namanya Totem Aku sama Nah karena dia ngantuk Jadi aku sama Casey disuruh nyari Totem Jadi berhubung gak ada Nih aku Aku kasih kau hadiah Apa nih Iya ini kayak ini ya Kuburan gitu ya Ini Artak Aruna nih Kau harusnya manfaatin sekarang sih Disini ada Anvil Disini ada Anvil Semua Kau bisa langsung pake Oh Oke Kalau itu sih Gue nanti bisa nyari Iron sih Oke Bebas Dan Kita udah bikin Gunpowder Farm Kau Tapi ya Karena Gunpowder Farmnya di daerah sini Ya potensinya Si Gelo juga bakal pake Nih sekarang Kau mau gimana Kau mau nekat Atau gimana Misalnya kayak AFK nya pas malem doang Karena kan Gelo udah Gak gue butuh Gue liat dulu dulu aja Kayak misalkan Kalau misalkan Gue mau kesana Nanti gue tinggal Liatin aja gitu Oke oke Emang boleh ngambil Kan gak boleh ngambil Namanya kan ngegriff Kalian yang harus ngambil Oh gitu Berarti aku harus ngambilin ya Iya Kalian yang harus ngambil Tapi gue mau liat aja sih Gue mau liat aja Oke 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 Kau Gak itu Apa Creeper Farm ya Iya Creeper Farm Ayo ya kayak kita tunjukin Creeper Farm kita Aku sama Kai Si Berencana untuk Nunjukin XP Farm Yang udah kita buat Dan di sepanjang perjalanan Vimau cerita Kalau Blue Rig Sekarang udah mulai susah Untuk diajak kerjasama Dia mulai menghindar Dan curiga Sama Vimau juga Update kita terkini ya Dimana Gelo Udah kubuatin sama Kai Si Ini juga supaya Gelo kayak gak curiga-curiga banget Jadi aku kerja untuk dia jadi babunya lah Iya 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 Nah sama Sama Si Gelo berhasil trading sama si Blue Rig Nah itu Bang Sen Gue mau ngasih tau itu Tadi tuh Dia kayak Eh Vim gue dikirimin koordinat Nah Gue disitu kayak Oh Kayaknya Konspirasi gue tadi Salah deh Kayak konspirasi Iya karena dia trading Harusnya kalau emang tim Gak perlu trading kan Iya gak perlu Tapi sebelum pas kau keluar tadi Bang Sen ya Kau keluar tadi Itu tuh dia Cet-cetan gitu Cet-cetan Lurus aja Rik Atau apa gitu Lupa Oh iya iya Itu aman Itu aku berani confirm aman Karena Awalnya Dia kan pengen trading Setelah itu Dikancel sama Blue Rig Nah yang nyariin mending itu aku Jadi dia Blue Rig Pengen dituker sama Pengen trading lagi Akhirnya yaudah Di sini Aku Vimau dan Kaisi Saling bertukar informasi Bangunan Terus kayak nanti aku Pura-pura kepancing Dikejar Gimana Ya gitu dia bilang Gimana Boleh-boleh aja sih Tapi aku butuh totem Nah itu dia Sekarang aku disuruh Sama si Kaisi Untuk nyari totem Setelah aku bilang Kalau Gelo pengen totem Kebetulan banget Vimau tau lokasi Pilager Outpost Yang bisa dipakai Untuk nyari Bad Omen Dan disini Karena bunuhin Pilager bisa ngedapetin Achievement Aku cuma suruh Vimau Untuk nunjukin Lokasinya aja Biar aku sama Kaisi yang ngurus sisanya Di dekat base-nya Suherman Ada tower Dan ada villager Lu tau gak ada villager Di dekat rumah itu Rumah Suherman Enggak, gak tau Villager-nya villager Yang udah dijiara orang Gak tau siapa yang Yang udah rusak Tapi disitu ada pos Ada Dekat situ ada Ada outpost Kita bertiga berangkat Ke lokasi Pilager Outpost Dan Karena lokasinya Dekat markas pertama kita Tepatnya di lokasi Suherman Kita berangkat Pake jalur nether Biar cepet Nah ini udah nyampe nih bang Sen Lu kangen gak sama Suherman Kangen banget Aku anjir sama Suherman Maafkan aku Suherman Aku sedang mencari Apa ya Informasi Kami udah nyampe Di portal markas pertama Tapi Vimau Hati-hati Dan ngecek duluan keluar Untuk mastiin Gak ada orang disana Setelah aman Baru deh Aku sama Kaisi Nyusul keluar juga Suherman Suherman Eyyy Lo kangen banget gak sama Suherman Kangen banget sama Suherman bro Eyyy Suherman Makasih Jing Makasih Gak namanya ini Suherman Oke Suherman Kerja bagus Enggak gak gak apa-apa Enggak gak 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 Enggak Suherman 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 Udah Suherman Kau akan memiliki nama yang utuh Chat Oh yeeeeh Ini adalah celana pertemanan Oh God Ini, ini adalah babi pertemanan Ini adalah, ini Rick Mouse blok pertemanan Ini adalah lasit pertemanan Ini kulit sunat pertemanan Oh no Punya kualoto Sebenernya Banyak momen yang menyenangkan Dan, kalo difikir-fikir Semuanya berubah setelah fikiranku Berfokus untuk menangin malam The Purge nanti Aku gak tau ini benar atau salah Tapi yang aku tau Rasa ambisi bisa jadi hal yang baik Dan buruk di saat yang bersamaan Kita berangkat nyari Pileger Outpost Walaupun rada lama Gara-gara Vimau sedikit lupa sama jalannya Tapi akhirnya kami berhasil nemuin Pileger Outpostnya Diliatnya Oh ya, gue pulang dulu berarti ya Ya, kau pulang aja Aku sama Casey jelas cukup nih disini Oke, oke Thank you Pim Oke, oke, oke Aduh aku mati, kenapa ya ampun Mati kau Anjir, ketonjok kau kayak kalo mati anjir Vimau aku suruh untuk pergi sebelum ada orang yang gak sengaja mergokin aku ngobrol sama dia Dan setelah ini, aku tinggal bunuh Pilegernya Nyari efek Bad Omen sama Kaishi Terus mulai raid untuk dapetin Totem of Undying Enggak tau Tapi bisa Liat, 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 liat Ini jam malam fokus, fokus, kai Fokus, kai Misi, misi penting nih Misi menyelamatkan dunia ini Liat, 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 liat Kau bikin Nana Gimana caranya? Apa? Dia crafting aja, crafting, crafting Oh, pake ini Crafting aja Oh, alright Kau udah? Oh, udah Udah Enggak, enggak Oke Ada chat gak dari Flurik Flurik Kita sampe di desa desertnya Gelo Dan sekarang kita mulai raid Eh, villagernya kau tutup dulu Iya, ini dia, ini dia tujuannya gua Ya ampun mati, satu ada vindicator dong Oh, buset Kai, kai, kai Udah, udah Aku udah punya itu Nah, itu tuh, sen Kita bantai, sen Nah Eh, dapet gak sih? Dapet gak sih? Oh, gimana? Nah, what? Brother Oh iya, anjir Dia gak pake ini Eh, villagernya Please dong Gak ada panik-paniknya anjir Dia tenang, damai gitu Oh, dia, dia Eh, sorry, sorry Masuk, masuk, masuk Disini, karena servernya difficulty easy kali ya Raid jadi super duper gampang Bahkan Revenger sama vindicatornya Gak nyeran sama sekali Tapi masalahnya Fax juga jadi gak spawn Yang dimana cuma pillager fax satu-satunya Yang bisa ngasih kita totem of undying Ini lari masalahnya, sen Sama kita, sen Udah lama banget, men Aduh, gue gak bisa, weh Udah lama banget Ravisernya Weh, gue kenapa? Apa, 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 apa Aku udah ada kesel ya Ini gampang banget ya Nah iya, 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 iya Gak dapet item masalah ya kan Lah Apalah Atau kita, ini lagi Akhirnya kita gagal untuk mendapetin totem of undying untuk Gelo Karena di server ini, hal itu emang gak memungkinkan untuk didapetin Jadi, aku sama Kaisi mengakhiri hari ketiga ini Dan besok, kami akan coba diskusiin lagi sama Gelo Ini adalah hari keempat Hari terakhir aku untuk mempersiapkan diri Sebelum akhirnya malam The Perch dimulai Aku login lebih awal, karena ada sesuatu yang mau aku siapin Tapi ketika aku masuk ke server, ternyata aku gak sendirian Vmau juga lagi online Dan dia bilang mau ngelawan Ender Dragon untuk mendapetin XP Aku pengen ikut juga, jadi aku langsung berangkat ke Stronghold yang lokasinya masih aku simpen Di perjalanan ke Stronghold, pas banget, aku nemuin ruin portal Aku ambil obsidiannya, karena obsidian bakal jadi salah satu hal yang aku pake Setelah aku ambil semuanya, aku lanjut perjalanan Dan nemuin ruin portal lagi Dan aku lanjut perjalanan, sampai akhirnya tiba juga di Stronghold Aku langsung masuk portalnya, dan Vmau udah nunggu di end duluan Vmau Sup dude Oi Oi Vmau disini AFK bentar Dan setelah aku tungguin beberapa menit, sambil mining obsidian Dia balik online lagi Disini Vmau berencana ngidupin Ender Dragon berulang kali Untuk mendapetin XP sekaligus enchanted golden apple nya Karena kayak peraturan yang ku sebut di awal Ender Dragon, Elder Guardian, atau Warden Kalo dibunuh bisa ngasih kita enchanted golden apple Jadi kita bangkitin naganya dan bunuh berkali-kali Kalo misalkan Itu menarik banget, karena abik ada tangga-tangganya kan Kau gak liat kan Wah itu tadi epic banget MLG nya Kau gak liat kan Wah itu tadi epic banget MLG nya Nih aku langsir Vm Aku langsir Vm Aku langsir Vm Nih ini ini Oh udah dapet kau Dapet dapet Ah dapetin shadow build Nice Ayo lagi 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 Oh kita nyepam nih Iyalah Anjas Mumpung pagi Kau udah prepare anjas Kelas bro Iyalah anjing lo Gila lo Wah ada sepuluh Ada Iya Gastir Gelas Kelapetin kan Jadi kayak misalkan Iya maksud gua Maksud gua Oh itu jatuhnya Itu jatuhnya ke darah semacamnya Jatuhnya apa? Gak ada gak ada God Puset Aku abis makanan Vm Kok ada gak? Ada ada Bagi dong Udah kamu di belakang Tau bro Hep 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 Uh anjing Tuh Tuck 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 Lah anjing Matinya dia tekeliwai Aku makanan cantat golden apple dari enderregen untuk yang kedua kalinya Dan sekarang darahku udah full berkat si Vmau Karena si Vmau mau nyari exp di nether lewat piglin farmnya Dia mau sambil afk gitu Jadi aku balik untuk grinding sendirian Sesampainya di markas Aku mulai cari kayu Trading stick sama villager Karena ada satu enchantment Yang pengen aku dapetin Yup Aku nyari enchantment infinity Tapi enchantment ini Bakal aku pake untuk menyempurnakan jebakan yang aku buat Supaya gak ada yang punya enchantment infinity juga Aku bunuh librarian yang ngejual Aku pasang enchantment infinity nya ke bauku dan sekarang aku berangkat ke spawn point Karena disana Aku udah siapin jebakan terakhirku Tengah 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 tote Eh, 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 lesson... Jel? Oi Bang Shen. Ada, mana-mana dia? Sini di atas, di atas. Oke Oke jadi Creeper farm nya gimana? Creeper farm aku gak sempet nyoba Karena kan kemarin fokusku cari totem kan Nah kau tau gak? Aku lumayan jauh nyari Apa namanya Pause outpost Tapi udah aku tandain Dan itu kayak lumayan lawan arah sih Dan ternyata pas raid Gak muncul yang namanya Apa sih itu yang bawa ini Yang bawa facts Evoker Gak muncul Nah setelah dicek Itu difficult kita Itu easy Aku gak tau easy itu Iya easy itu ngehasilin Apa kita bisa dapetin totem atau enggak Itu aku gak tau Karena itu kan Kalau ini easy Kenapa Bang Sen bisa mati dua kali? Itu Sebuah Gimana ya Itu sebenernya hanya Membuat adrenalin ras Supaya darahnya berkurang Supaya aku jadi kayak Wah terpacu Ngefur Ngefur Oke 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 Lanjut 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 Nah itu sekarang up to you lah Gimana Jadi kemarin tuh cuman Jadi rencan aku Ya rencan aku kan Kita lihat sini Tiga orang Aku Bang Sen Kayisi Sedangkan yang lain itu cuman dua orang Kenjok Pau-pau Fimo Blurik Ya tidak Nah jadi Karena kita tiga orang Kita pasti menang jumlah Oke Bencana gini Kita bakal nyerang biasa Cuma Pakai dua senjata Dua orang pakai pedang Satu pakai X Nah kenapa pakai X Coba Bang Sen tepis pakai X Coba tahan Nah ke disable kan Oh iya Jadi satu orang nyerang pakai X Pas dia nangis pakai shield Ke disable Jadi yang selanjutnya penyerang pakai pedang Sama X Nah tapi Dua pedang ini Salah satunya harus pakai knockback Jadi misalnya Kita nyerang Blurik Kita Kan dua orang nih Blurik sama Vimau Anggaplah Kita tiga orang Kita ngeroyok satu Anggaplah Blurik Nah Vimau mau bantu Ada satu orang Pegang pedang Punya efek knockback Mukul Vimau Biar dia mundur Cetak Mukul tuh cetak-cetak Mundur Gak bisa bandingin Blurik Jadi dua orang ngeroyok Eh ngeroyok Blurik gitu Oh oke oke Cuman Ini kan bakal ada kenjok Pau-pau Blurik Vimau Nah itu kalau misalkan Mereka berbarengan Kayak kumpul ke tengah gitu Gimana Kita juga di tengah jalan Kan gak ada peraturan Ngumpul di tengah kan Buat gelut kan Iya gak ada Tapi berarti kita nunggu Mereka gelut dulu Boleh Nanti kita lihat Kondisi dan situasi Tapi cara gelutnya Kurang lebih begitu Oke 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 Tapi gini Sebenernya Aku ada planning Sebenernya aku ada planning Tapi gak tau ya Kau suka atau enggak ya Jadi Sebenernya nih Asumsi kok ya Vimau Blurik itu Nganggep aku sama Kaisi itu satu tim Tapi gak sama kau Iya bisa jadi Karena Dari awal kau sendiri Dari awal kau sendiri Terus setiap Kau lock out Aku sama Kaisi Selalu masih di Masih di ini Di game Dan kita selalu Lock out barengan Dan kadang Kalau misalkan Ini apa namanya Kau kayak minta Kau lagi ngedit Atau gimana Aku lock out duluan sama Kaisi Pasti berdua tuh Jadi keliatan banget kan Aku timnya Nah Aku ada rencana Jadi gini Aku udah ngerencanain Cara untuk ngebunuh Blurik Dan Gelo Udah sepakat sama rencana Yang aku kasih Setelah Blurik Nganggep aku pengkhianat Ditambah dengan dia Yang nyoba interaksi Sama Gelo kemarin Aku langsung narik kesimpulan Kalau dia mencoba Untuk nyari temen Yang bisa diajak kerjasama Dan ngalahin aku Di malam The Perth Jadi aku nyuruh Gelo sebagai umpan Dimana dia yang akan Menawarkan diri Untuk kerjasama duluan Ke Blurik Dan ketika Blurik Merasa menemukan orang Yang satu misi Dia akan langsung semangat Dan ngikut aja Sama planning yang Gelo kasih Yang secara gak langsung Mendekatkan dia Kelobang kematiannya sendiri Jebakan ini kita bikin Di desa desert Karena selain ini Jadi tempat awal Blurik sama Gelo ketemu Jebakan yang aku bakal buat itu Ngebutuhin pasir Dan di biome desert Pasir akan berkamuflase Dengan sempurna Dan setelah kaya isi login Aku sama Gelo Jelasin rencana kita Dan mulai proses Pembuatan jebakan Nah ini baru ada suara Suara game ya Cek Masukkan suaraku kan Kalian Gak gak Masukkan jaman ya Jadi kan gak bisa Saya pengen jadi Sebetulnya terus gak jadi Kita pake Trap Sign Really Gak wih Gitu kayak anak orang Gitu Terima kasih Wow Keracunan Duh Gak ada yang tidur Kigin lah Jadinya Kok gak ngajak-ngajak aku Sen Eh Kau ngajak semuanya kesini Kocok Coba sini gak Sini Ada yang punya trip start Ada yang punya trip start Tapi work gak sih Saya bagi lo kalo nyari Kau ngapain nyirang aku Kocak Itu ada creeper tadi Boong Udah mati kau bunuh Boong Aku gak ada bunuh creeper Eh Eh Sepat Ih Sen 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 Kasih tengahnya Boong Kita pake Agak TNT Petak Radis Gak mau lewat dengan cepat gak 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 dilempar item aja Lempar item Lempar item Gini gini Oe Sama kau Woh Ih Ini lagi yang pengantel MLG Gak mati loh Gak mati loh Bisa gak Bukan yang gold yang bisa ya Wih Berhasil boom Anjay Seperti Larry Sen Hidup seperti Larry Hidup seperti Larry Uh Jangan ketawa Jangan ketawa Gila sih Gila sih Jangan ketawa Beneran mati Dia dibilang Jangan Beneran mati Sep Kalo liat aja punya Ya Apa Aduh ketawa Aduh Ketawa Woh Gimana Gup Gup Aku Makanya aku gak bisa gitu Aku orang yang manikan Setelah mengorbankan dua tumal proyek Akhirnya jebakannya jadi Dan terakhir Kita bahas tentang metode eksekusinya si blurring Kan ada suara aku Iya kan Maksudnya kau kan bisa jadi di posisi Kau tanda gak posisinya dimana ada td3 Gila Misalnya Aduh bilang aja Aman bro Gak itu aman bro terlalu general Pokoknya kita bikin Sandwich wadidaw Jadi wadidaw Eh Sand kok kok tutup Sand Sandwich wadidaw ya Urusan kita sama jebakan udah selesai Disini aku, Kaisi, dan Gelo Balik lagi ke base utama Rencananya kita nyari Enchantment Sharpness V Untuk bertarung di Final Day Dan Enchantment Flame Untuk nyalain jebakannya blurring Dan tumben banget Si Cepelogin Cepet termasuk player yang jarang banget login di server ini Dan karena jarang login Harusnya sih dia gak punya banyak waktu ya Untuk nyari resource Jadi Aku kefikiran untuk ngajak dia trade Bukan nge-trade barang sama barang Tapi nge-trade barang sama jasa Dan setelah aku coba chat cepe Dia respon dengan cepet Dia bilang kalau dia solo Belum ada tim sama sekali Bahkan dengan gampang Langsung ngasih koordinat base-nya Jadi aku coba berangkat ke sana Untuk ngajak dia berbisnis Aku yakin dengan kondisinya yang jarang login Dia akan tergiur sama buku-buku enchantment Yang aku tawarin Setelah aku sampai di rumah cepe Aku chat dia dan Iseng Pengen ngagetin dengan nunggu di dalam rumahnya Setelah nunggu beberapa saat Suara cepe akhirnya mulai kedengeran Halo Bang Sen Aku udah nyampe atas Cucu-cucu Bang Sen gak ada ya Mana dia Halo Kok aget aku co Anjir aku kira ini awalnya rumah Paul loh Ternyata rumah kau Baru aja Rumahku ini rumahku Mau trap Karena Ini berkaitan sama Paul yang aku mau trap Kau mau gak Kita barter Aku tau Kau kan jarang login Jarang login kan Kau jarang login Armormu masih iron Dan tadi kau dapet diamond Ya kan Ya Aku asimsi Oh oke Aku asimsi kan kau Masih butuh enchantment Iya benar Benar Oke Kau Akan aku kasih buku enchantment Protection 4 Menurutku perjanjian itu lumayan oke Mengingat dia menghilangkan satu nyawa orang dan ngasih informasi Sedangkan aku cuma ngorbanin 5 buku yang bisa aku trading dengan gampang di markas Deal udah selesai Jadi aku balik lagi ke markas Tapi baru sampe di markas Kaisi sama Gelo udah berantem Bang bang liat nih bang liat ini bang Liat bang senos liat liatan Kelakuannya Kaisi bang Dia nukeran Protection projectile buat apa coba Buat nahan arrow kan sen Dia gak percaya Ini nih ini Mana hilang Mana dia Mending protection 4 gak bang Ini nih nih Lebih bagus protection lah Kaisi Protection itu untuk general Kalo kau nahan arrow Kalo kau bisa pukul pake pedang gimana Iya tapi kan bisa di Aku rencananya kayak nambah yang lain gitu loh sen Tolong Enggak mana bisa digabung kocak Protection Ama projectile protection Ama blast protection itu gak bisa digabung Semuanya kepisah Iya dia ngerti itu dia ngerti Iya tapi Cuma dia maksudnya Tilanannya apa Salah satu salamnya doang gitu gitu Bukan semuanya Misalnya armor armor doang Paham gak sih Ini kan kalian lihat Ada top ada kepala Ada chestplate ada kaki gitu Dia 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 lebih memilih ini bang Dia lebih memilih Projectile daripada arm break yang tiga Bayangkan Udah dengerin dengerin Aku sudah tidak ingin mendengar kalian berdebat Dengerin Jadi aku dapet beberapa informasi Setelah aku ceritain semua perjanjianku sama Cepe Sekarang saatnya kita mulai untuk kerja Yang ajak si Cepe itu Paulnya atau Aku sama kaisi masih ngumpulin kayu untuk nyari emerald Tapi dari base gelo ngechat kalo dia disconnect dulu Setelah itu baru aku sama kaisi bisa ngobrol sebagai aliansi yang sebenernya Oke Kau udah ngapain si Cepe kan? Iya Sebagai aliansi di tengah aliansi Aku udah megang semua kubu Gelo kita yang pegang berdua Blue Rig Harusnya female Cuman dia bilang gawat Gak tau apa Mungkin kemungkinan si Blue Rig solo Tapi ada gelo Dengan strategi yang kemarin Terus si Paul Cepe yang megang Jadi menurutku kita Udah mulai menguasai di setiap kubu Nah sekarang tinggal kita semutin eksekusi aja Semua kubu di server udah aku pegangin Asal semua berjalan lancar tanpa ada kendala Dan mumpung gelo disconnect Aku pengen ngajak Vimau untuk bertukar informasi Jadi aku chat dia dan sambil nunggu Aku sama kaisi trade kayu Aku enchant bauku dengan flame Terus beli buku protection untuk Cepe Sayangnya Beberapa menit kemudian Vimau bales dan bilang Kalau dia masih sama Blue Rig Aku gak maksa lagi sih Takutnya Blue Rig malah curiga sama Vimau Jadi aku sama kaisi nunggu Sambil nyari kayu lagi Trade lagi sama villager Sampai akhirnya udah kekumpul tuh Empat buku protection untuk Cepe Gak cuman itu Aku juga beli buku Sharpness Pasangin di pedangku Upgrade bow sampai jadi power 3 Oh ya Biar gelo seneng Aku juga beliin Sharpness 5 ini untuk dia Bang Sen bang Sen bang Sen Kaisi kai kai Gimana 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 Jadi gini jadi gini Keadaan sekarang tuh runyam banget Entah itu dari Aliansi Entah itu dari Blue Rig Semuanya gawat banget sih kalau menurut Sekarang tiba-tiba Blue Rig itu High level banget Next level Next level Oke Dia sekarang udah 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 yang namanya tuh Hmm Apa ya Udah netherite armor dia sekarang Aha Terus Encananya itu udah Udah OP banget kalau menurut gua Itu kalau Kalau kata gua sih dia udah keras banget sih sekarang Oke Dan sekarang Sekarang setau gua Dia lagi nyari XP Untuk dapetin Sharpness 5 Oke 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 Dan dia udah buat apa Udah nyari golden apple Di Pohon-pohon gitu Nyari apple biasa Terus dijadiin golden apple Terus dia Ada enchanted golden apple Yang kepastinya dia udah max Darahnya max Iya 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 Sen aku mau ngasih tauか sesuatu sen Apa Kau tau gak Tadi waktu kau nyuruh aku nyari Iron Aku dapatin apa tau gak Apa gila bro daraku tinggal udah pas banget ya kan jadi gini tadi kok kan aku nyari iron apa nyari iron gitu nyari aku coba ngejelajah ke agak jauh kan ternyata aku nemu dekat kayak apa sih namanya spawner gitu nah disitu kayak nggak mungkin sih aku dapet ancient golden apple pas aku buka widi dapet bu langsung makan langsung makan langsung makan ini 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 jadi kalau lu pada kalau mau golden apple yang enchanting yang enchanted ini bisa sih malam ini kita kumpulin buat lu2 lu buat lu2 buat gua2 itu bisa karena gua punya ghastirnya gua tinggal cari ininya doang iya gua tinggal cari apa namanya tuh tinggal cari Blastroad nya doang jadi kalian bisa dapet xp kalian bisa dapet enchanted golden apple kalau mau ayo dari sekarang ya boleh-boleh kita kau ada diamond nggak kasih pimp satu atau dua satu atau dua doang ada ada kayaknya Ternyata suherman apa kabar pimp baik-baik tapi tapi kita kemarin tuh udah pindah Bang Sen karena 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 yang belum tahu yang itu tahu karena lu udah ini udah berhianat bener-bener berhianat itu untuk buat posisi utamanya kita butuh Blastroad dan netherworld yang dimana kita bisa dapetin lewat fortress tapi sayangnya cuma satu fortress yang aku tahu lokasinya yaitu fortress yang aku Vimau dan blurik temuin jadi aku harus balik lokasi suherman dan nyari fortress lewat portal yang ada di sana karena kalau dari portalnya suherman aku tahu arah ke fortressnya sayangnya aku nggak nyimpen koordinatnya Vimau juga berniat untuk balik ke markas suherman tapi disini aku sengaja nyuruh dia balik lewat nether sedangkan aku bakal jalan lewat overworld karena yang online lumayan banyak aku takut aja gitu ada orang yang nggak sengaja ngeliat kita travel bareng so ya aku sama Kaisi berangkat sebenarnya sudah banyak-banyak apa ya banyak apa banyak hal-hal yang sudah sangat-sangat kotor yang aku lakukan apa itu untuk membentuk aliansi di tengah aliansi ini bro turun aku cek mau pergi dari sini tapi ini kita nyari Blastroad dulu prioritasin enchanted golden apple dulu kali ya kalau memang misalkan nggak bisa dapat potion yaudahlah enggak apa-apa dan entah ada apa Pau-Pau kenjok ada di markas suherman eh yo weh eh yo weh eh yo cancet cancet woy kalian eh yo 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 chill yo chill eh eh ini belum malang depan apa apa ya kalian rame wede benar bagaimana kalian bisa tahu kita sedang di sini dia punya mata-mata makanya kau jangan nge-stream eh iii dia stream style wah jok jok gua curiga sama Fimo jok 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 ini kita lagi nyari ini villager outpost apa apa wah itu loh masalahnya lu lu lupa lu lupa ini ini wah ini woi woi siapa yang bikin ini mah anjir penistaan woi jangan dihapus woi ooooh oooh jadi kalian target aku waduh ini gini 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 jadi gini gini jadi pau jadi dulu dulu tuh dulu ini ceritanya dulu Gua sama Bang Sen sama Blurik tuh jadi bersatu Tapi semenjak dia nih pergi babi kau ya Terus sama Iya dari semenjak dia pergi Kau jangan macem macem Atau gua pake salmon Semenjak dia pergi Blurik pergi Gua sendiri apa gitu Eh pelangaran pelangaran Eh bakar ceseorang tuh Guys 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 kita nyamperin cepet Yaudah tersesat di nendriketnya Eh kau Pimo Pimo ya Kau mau minta bantuan ke pak Ul juga gak akan bisa menang bro Sorry sorry aja Membuatku semakin membara Sama deh Mereka bewa no armor Besok Kawan kita bukan hari ini Besok Waduh Nyaring bunyinya cuy Wenji Gua yang punya skill diam aja ya Waduh Ambur bicara Ambur bicara sama Kalian Kayaknya ini tidak kelas bro Gatel-gatel nih telinga gue Oke disini Kenjok bener-bener percaya diri sama skillnya Pegang omonganku Aku akan bunuh dia di malam the perch Disini aku sadar Kayaknya alasan Pau-Pau sama Kenjok ada di markas itu ya karena Vimau Kemaren aku tugasin dia untuk jadi mata-mata Dan untungnya aku reflect aja Berekting kalo aku jadi musuhnya Vimau Dan disini kita main peran untuk saling manas-manasin satu sama lain Lu gimana nih ceritanya lu lah udah alien di sama siapa nih sama ini Kecil-kecil Kecil bro Kecil Nama dia Taisi Bro Taisi Bro Sini guys Sini guys Pembulian Pokoknya Kalian ya Pokoknya tunggu tanggal main oke Tunggu tanggal main bro Siap 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 Aku ngikut sama mereka karena kebetulan targetnya sama Aku sama Kaisi ke Fortress untuk nyari blaze Dan mereka juga ke Fortress untuk nyariin cepe yang tersesat Tapi ternyata Fortressnya cepe ada di tempat yang beda Jadi setelah itu kita pisah dan kami fokus nyari blaze Atas lagi bang Dapet Baru aja aku pengen tenang nyari blaze sama Kaisi Aku dapet chat dari Vimau yang bilang kalo Pau-Pau curiga Sama cepe Kecurigaan ini muncul karena si cepe salah ngirim chat Yang harusnya ke aku malah dikirim ke Pau-Pau Dia ngirim chat yang bertuliskan Siap Bang Sen Yang dimana itu jelas banget mengindikatorkan kalo dia kerjasama sama aku Aku kira cuman aku ya yang ngelakuin kesalahan kayak gitu Tapi karena itu Sekarang cuman Vimau yang bisa aku andelin untuk dapet informasi tentang Kenjok dan Pau-Pau Aku akan langsung putusin semua komunikasiku sama cepe Karena walaupun dia tetep berusaha dateng dan ngasih informasi ke aku Di kepalaku cuman ada dua kemungkinan Antara Pau-Pau gak akan bagiin rencananya ke cepe karena terlanjur curiga Atau Pau-Pau nyuruh cepe untuk ngasih informasi palsu ke aku Yang mungkin aja dipake untuk ngejebak Karena dari chatnya cepe dia udah bener-bener ketangkap basah Dan daripada pusing mikirin cepe mending aku lanjut nyari blaze Dan nunggu informasi yang pasti dari Vimau Ya gak ngedrop lagi eh ngedrop eh gak Waduh udah lembat aku Dapat gak? Ya jatuh ke lava Ih aku pikir jatuh kusat Ya abon Tantai bro Bam Uih gampang lagi ada lagi Mamak kau Oh my god Dapat gak? Setelah blast rod untuk potion cukup Kita langsung berangkat stronghold Bunuhin banyak enderman disana untuk dapetin ender eye Dan crafting end crystal Berhubung udah dikasih gastir sama Vimau sebelumnya Aku sama kaisi akan manfaatin itu untuk nyari enchanted golden apple Walaupun darah kami hitungannya udah penuh Tapi enchanted golden apple ini bakal ngebantu banget untuk malam the perch Setelah bahan kekumpul aku craft end crystal Dan mulai untuk lawan ender dragon Hahaha Kau pake ender pearl kan? Aku ngeri lah ya Kekah isi why Aduh 2 kali help AW HiiI コ Autoh Autoh Key Berarti 2 biji dah cukup, artinya kita tuh hancir langsung diledakin Ya tinggal beri wing stand aja, kita balik dulu ke Gelo Biar nanti Gelo gak curiga, kita balik kembesana Jadi entah besok bikin beri wing stand itu gimana, besok aja lah ya Disini kita cuma lawan naganya 2 kali Karena aku sama Kaisi udah bener-bener capek untuk hari keempat ini Dan untuk potion bakal aku buat di hari kelima Tapi sebelum jam 12 malem Selain itu juga aku harus nukar informasi dulu ke Vimau, kasih potion juga ke dia Semuanya itu harus kelar sebelum jam 12 malem Ini adalah hari kelima Dan tepat jam 12 malem nanti The Perch akan dilaksanakan Aku login pagi-pagi karena mau make sure lagi semua persiapan lengkap Kemarin aku sama Kaisi belum buat potion Baru ngumpulin bless root aja Aku kelupaan kalau kita belum punya Nether Wars Disini aku keinget kalau aku, Vimau, dan Blurik Sempet nyimpen Nether Wars hasil dari pertama kali nemuin Fortress Jadi hari ini aku mau balik ke markas Suherman Untuk ngambil Nether Wars yang ada di chest Sekaliannya pasti Suherman nanyain kabarnya Sandwich Cangcut Disini Suherman hilang Dan sain ku yang bertuliskan Jangan macem-macem ke Suherman Dibalas sandwich cangcut Jelas banget disini ada yang dendam sama aku Feelingku Suherman dibunuh Tapi Suherman sama sekali gak ada hubungannya Sama semua skema yang aku buat Kalau aku tau siapa yang bunuh Aku bakal langsung eksekusi dia dengan cara apapun Aku balik dan nyoba pakai portal Nether yang ada di markas Untuk nyari Nether Fortress yang baru Karena Wars itu bahan yang fundamental banget Kalau ngomongin soal potion Jadi kita gak bakal bisa bikin potion tanpa adanya Nether Wars So ya Aku berangkat nyari Fortress yang baru Dan baru sekitar 10 menitan aku jalan Hoki banget Aku udah nemuin Nether Fortress yang baru Aku masuk dan coba eksplor isi Nether Fortress ini Buka chest dengan ekspektasi dapet Nether Wars Tapi nihil Gak ada satupun Nether Wars Bahkan Fortress ini adalah Fortress dengan ukuran yang kecil Setelah keliling aku bener-bener gak nemuin Nether Wars Oke Ternyata tidak ada Nether Wars Jalan lagi kita bakal nih Nyari Fortress yang baru So Aku harus cari Nether Fortress yang lain Kita dapet Hot Tourist Challenge Mantap Oh Oh ini dia Oh my god Oke kita tandain dulu Kita tandain dulu jalannya Please semoga ada Nether Wars Oke itu satu-satunya yang Aku Kalian harus tau juga Kalau Nether Fortress yang ada di Soul Sand Biome Bakal ngasih spawn rate mob yang lebih tinggi dibandingin Nether Fortress di biome biasa Jadi disini aku nyoba masuk dengan jalur aman Pokoknya fokusku cuma nyari Nether Wars Setelah itu aku mau balik Di Nether Wars Yes Sit boy That's all I need Cuman kalau misalkan ada chest Boleh-boleh lah ya Enchanted gold nabble Diamond Aku ambilin apa aja yang jadi targetku di Fortress ini Beda sama Fortress yang sebelumnya Disini malah luas banget Aku lumayan banyak dapetin Nether Wars Setelah loot Harusnya sih balik ke rumah Tapi karena aku lupa koordinat Nether portalnya Aku nyoba untuk benerin ruin portal yang aku temuin di deket Nether Fortress ini Terus balik ke markas lewat jalur Overworld Jatohnya sih memperjauh jarak jalan ya Tapi koordinat Nethernya gak aku simpen Aku cuma nyimpen koordinat markas lewat Overworld So ya Aku travel jalan kaki Jauh dikit Gapapa Yang penting pulang dengan selamat Aku udah expect sebenernya Kalau bakalan jaraknya jadi jauh banget Tapi ini 7.732 blok Gokil Travelku yang paling jauh dari semua videoku Dan pas perjalanan pulang Aku nemuin ruin portal Yes Yes Got the enchanted golden apple let's go Setelah itu aku liat desa Berharapnya sih dapetin enchanted golden apple lagi Tapi nihil Disini aku cuma ambilin haybell Brewing stand Dan juga semangka yang aku amanin Untuk buat potion kedepannya Enchanted golden apple Oh no Depthstrider Setelah beribu-ribu blok aku jalan Akhirnya kita sampe di markas Dan sekarang saatnya aku fokus untuk pembuatan potion Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di pertengahan tiba-tiba blurick chat Nawarin ancient debris Tumen-tumenan Entah apa yang dia lagi fikirin ya Tapi aku coba tanya dulu apa yang dia mau sebagai pertukarannya Dan dia cuman bilang mudah aja Dari kalimat ini feelingku bilang kalau dia bukan sekedar trade barang dengan barang Jadi aku ajak dia ketemu untuk bahas detail penawaran ini Akhirnya aku balik lagi untuk liat temen lamaku Dan kali ini progresnya gak bisa dianggap remeh Blurick 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 Halo anak muda What is this bro? Full netherite armor Halo anak muda Hah? Kau ingin mengintimidasiku dengan full netherite armor? Oh my god Apa diamond armor Apa diamond armor Boleh kita turu dulu gak? Apa sih? Ini ganggu kita ngobrol Oke Iya oke oke Sebentar kita turu dulu gak sih? Iya iya memang aku nyuruh turu Cepat Ya malah ditonjok zombie Bentar bentar Hey zombie jangan lakukan itu kepada aku Ini nih serang yang netherite armor Oh ini ada Oh ini ada Ih apa kau deket-deket diamond dasar Ih Kau sangat-sangat menjepilikan armor diamond ya Oke Apa langsung saja kah? Pada indinya Wow 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 Santai dulu bro Wih gila Ini serem banget aku liat-liatnya ini ya Kau selamat tidak Ih apa kau jangan sentuh-sentuh Iy Ih Gak kemau aku Oke oke Kau sombong sekarang Oke oke Ya aku udah sombong sekarang Udah jauh lebih kuat dari sebelumnya ha? Hehehe Oke 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 kita langsung ke deal aja kalo gitu Oke Jadi Ancient debris atau yang udah inget Itu dulu Pertanyaanku aku gak bakal ngambil yang ancient debris bro Karena udah gak ada gunanya juga Nanti malem itu malem terakhir Kalo inget aku masih deal Wow Ini Ini yang ku pegang Oke Oke menarik Menarik Terus kau belum jelasin ke aku apa barter yang pengen kau ini Lakuin Cukup muda anak muda Hehehehe Apa Kocak ini Ya cukup muda Seperti yang ku bilang di awal Waktu dulu Aku takut sama kenceng Oke oke Eh Apa yang kau butuhin dari aku Maksudnya Kau pengen aku melindungimu dari kenjok gitu Hah? Ya Macam itu Cuman Aku minta kepercayaan kau saja Minta apa ya Jaminan Jaminan bahwa Aku Minta Kalo kenjok nyerang aku dulu Aku bantu kau untuk Nyerang Ngekaper Oke oke Itu saja jaminannya Itu saja Tapi Aku Maksud dulu nih biar clear Kalo misalkan kenjok nyerang kau Aku bakal ngecover kau Gitu Iya itu doang Oke Menarik Tidak terlalu sulit Itu doang Tidak terlalu sulit Kalo ngomong ngomong kau Sedang koalisi dengan siapa? Aku cuman sendiri Kau kemana ha? Kau kemana ha? Kau kemana ha? Aku Aku tanya kau kemana? Aku sedang mencari caraku tersendiri Rick Bahaya bahaya matamu bahaya Ada beberapa hal yang Memang berbahaya dan Gara-gara hal itu aku harus mengubah Haluanku semuanya Semua strategiku udah berubah Rick Oke oke Percuma saja aku Tidak butuh omonganmu Ambil saja itu Yang ku Ingat Yang ku butuhkan Kau harus meng-cover ku Kalo kenjok menyerang Oke kalo kenjok nyerang Aku cover kau oke Karena Aku Harusnya Oke ini kau keep sendiri oke Oke Kalo masalah kenjok Mungkin aku bisa Karena target pertama ku itu Gelo Jadi Kalo Gelo mati Gelo dari awal itu Udah terlalu overpower Ngerti gak? Aku gak tau sekarang dia Eh Masuk lagi Aku lagi juggling Apa? Kau gak mau Aku lagi juggling Gelo itu terlalu overpower Dan aku Aku asumsiin si Gelo sekarang Lagi setara sama kau Disini aku bilang Kalo aku akan bunuh Gelo Tujuannya supaya Blurix Semakin semangat lagi Untuk kerjasama sama Gelo Oh iya Awas aja kalo Kalo kau Kalo kau Tidak memenuhi omonganmu Tidak memenuhi janjimu Yang awalnya kau Mas roti lapis Akan kuubah kau Menjadi mas roti bakar Oke Oke Armormu emang cukup mengintimidasi juga sih Jadi Tapi aku pertegas lagi ya Aku pertegas lagi ya Jadi ya karena aku Gak punya banyak waktu Oke aku ada urusan Aku juga pasti banyak urusan Oke Aku pertegas lagi Jadi Netherite inget ini Adalah Perjanjian antara kau dan aku Dimana aku harus ngelindungi kau Waktu kenjok nyerang duluan Iya Ya kan? Iya Dan Satu sama Kaisi juga Sama Kaisi harus aku info untuk gak boleh nyerang kau Iya Oke deal 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 Untuk Gelos semuanya aku gak ada hubungan apapun Eh I don't know bro Goodbye Oke alright Blurik gak nyadar Ada celah diantara perjanjian yang dia buat Dia minta aku untuk ngelindungi dirinya dari kenjok dan Kaisi Tapi dia gak ada sama sekali ngelarang aku untuk nyerang dia Karena Bahkan sebelum dia bisa ketemu kenjok Blurik bakal aku eksekusi duluan Pake jebakan yang udah aku rancang sebelumnya Sampai di markas aku buat smiting table Untuk masang netherite inget yang dikasih blurik ke diamond chest plate yang aku punya Selain itu aku juga buat chest untuk rapiin lagi potion yang udah aku buat Karena aku buatnya banyak banget Mulai dari potion strength, potion speed, invisibility, potion of harming Dan bukan cuman untuk aku sendiri Tapi juga dipake untuk Gelo, Kaisi, sama Vimau Rangkap 4 banyak banget Kebetulan setelah potionnya jadi Vimau login Jadi aku ajak Vimau untuk ketemu Dan ngasih potion ini sekaligus nanyain Informasi apa aja yang dia dapetin Waktu dia sama Pau-Pau dan Kenjok kemarin Akhirnya aku ketemu sama Vimau Dan kita mulai diskusi Pau-Pau 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 Pau 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 oke oke gak apa-apa satu lagi nih invisible kurang eh itu berapa tadi aku kasih invisible satu-satu-satu oh iya ini ini nah itu nah ini jadi gini Bang Sen jadi dia kalau ini masih abu-abu kan ya strateginya jadi mereka harus siapin resource segala macem gua nggak tahu kenapa di market on tapi kalau perencana pertama pas ada CP itu dia bakal punching lo ketengah lu ikut aja mungkin merencana mereka ya lu Mbak Mereka bakal pancing lo ketengah ketengahnya cara mancing cara mancingnya itu dengan si Cepet ngasih aku informasi palsu berarti ya mungkin kemungkinan bisa kayak kayak pokoknya ngejar Cepet lu ngejar Cepet gitu kan ngetrigger Cepet terus dia si Cepet bakal ngasih lava ke lu dan dan Kenjok bakal backstep lo dari belakang itu kayak kayak yang bokongin lo dari belakang terus gua sama Pao Pao katanya itu rencananya pengen nembakin dari atas dan itu lu gak bakal bisa gerak lu gak bakal bisa gerak kalau lu gerak itu juga balik kejir kenjok udah gitu doang Oke aku jadi gini harusnya sih rencana mereka tuh nggak jalan karena karena pertama yang aku lakuin itu kan aku nge-trap blurick yang which is aku emang sembunyi banget mereka pasti nggak tahu tempatku tapi tempatnya itu kau tahu lah itu di desa desert di mana kayak blurick trading itu aku bakal di bawah ketika blurick mati harusnya kita dapet resource netherite kan ya nah si gelo itu taunya itu aku kaisi dan dia itu akan nyerang orang lain lu juga makanya kau jangan muncul biar kamu nyerang Kenjok Pao Pao atau Cepet hahaha nah nanti paling kita juga pakai metode invisibility sama kita bakal pakai bow nah aku kalau misalkan ada kesempatan baru aku pakai instandemic ini instandemic ini cuman aku yang megang karena nggak tahu ya kalau gelo megang mungkin dia ngelemparin ke aku kan aku nggak tahu juga kan ya bisa jadi bisa jadi nah jadi itu rencanaku sebenernya pun aku juga udah punya bow infinity jadi walaupun aku nanti pakai invisibility potion niatnya aku nyerang dari jarak jauh ke si Kenjok atau paul ya ya bener-bener nah kalau semisal kalau semisal nanti aku lagi war nih kau belum muncul kan kau bantuin aku jadi kayak pura-pura nyerangin aku tapi sebenernya engkau hit itu antara paul Kenjok sama Cepet antara dua itu kalau misalkan Bang Sen kalau misalkan ada ada kesempatan bunuh gelo gimana Bang Sen atau gua bunuh atau nggak usah jangan jangan-jangan pokoknya urutan sesuai urutan biasanya kan chaos tuh chaos nah ini kita harus sesuai urutan satu blurik dengan trap dua ya dua cepek cepek tiga paul eh tiga Kenjok kali ya atau paul paul dulu deh kali soalnya paul kayak nggak terlalu enggak dua dulu ngasih 22 paul tiga Kenjok kayak kemarin cepet cepet terakhir baru kita bantu cepet dulu kalau misalkan cepet kalah kita bantu cepet kalau misalkan cepet menang kita bunuh cepet Oh ya hati-hati bang Sen mereka punya arrow yang namanya invisible kayak ngedetek lo kalau lagi invisible ngerti kalau dia disini ada satu tak sembilan dan enterpel dua ada media dia main enterpel juga terus juga ada kreng obsidian dia mau buat apa yang enggak respon enggak terus juga dia punya resistan cuman baru-baru itu dong aku bakal bagiin informasi ini ke gelo sama kaisi untuk mereka jaga-jaga tapi aku bilang informasinya dari cepet karena kan aku juga oke janjian ngetrade informasi gitu kan karena supaya mereka juga enggak terlalu lemah banget tinggal oke oke karena pokoknya gelo hidangan terakhir ya pokoknya ya udah itu aja oke 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 bye bye informasi ini cukup ngagetin ya jujur aja karena aku mikir Kenjok dan Pao Pao nggak akan begitu banyak punya resource soalnya mereka jarang banget untuk online tapi diluar prediksi ternyata pergerakan mereka cepet banget intermezzo diki teman-teman kalau kalian suka video modelan kayak gini silahkan klik tombol subscribe karena channel ini kurang lebih akan ngebuat konten yang serupa sama kayak yang kalian tonton sekarang jadi silahkan klik tombol subscribe dan satu lagi aku mau kasih tahu kalau aku ngebuat produk baju atau merchandise dengan desain Minecraft tapi ala-ala distro jadi nggak cuman bisa dipakai sama anak-anak tapi cocok juga untuk kalian kaula muda juga dengan kualitas kain yang tidak abal-abal silahkan kalau kalian berminat kalian bisa beli cek link di deskripsi Oke itu aja yang mau sampein silahkan lanjut nonton dan untung aku mutusin komunikasiku sama cepe karena bener dugaanku cepe bakal dipakai untuk mancing dan bunuh aku duluan pas aku sampai di markas gelo on aku takut kalo gelo curiga sama aku yang tiba-tiba punya netherite inget jadi aku harus jelasin dulu asal mula netherite inget ini dia bilang gampang nanti waktu war kalau si Kenjok nyerang aku tolong cover aku gitu dia bilang aku cuman temenan sama kaisi kan terus dia bilang juga ya kaisi kau suruh jauh-jauh dari aku gitu terus aku bilang gini ke dia eh aku sih rencananya bunuh gelo pertama gitu kan karena tujuanku adalah untuk membuat dia itu kayak wah ini harus ini aku team up sama gelo gitu ngerti nggak karena si gelo karena aku bisa bocorin rahasia ini ke gelo kayak gitu sebenarnya cuman aku lupa juga ngasih tahu kau setelah aku jelasin semuanya termasuk celah dari perjanjian blurik kami mutusin berangkat ke desa desert dan ngecek kesiapan jebakan karena waktu tinggal beberapa menit lagi sebelum menunjukkan tepat pukul 12 malem malem the perch akan dimulai aku coba nerangin lobang jebakan supaya nanti pandanganku lebih jelas lagi waktu mana-mana hand blurik yang jatuh untungnya kita ngecek ya karena baru ngeh ada tangga yang kelupaan dibersihin waktu buat jebakan ini bakal diletin aku sih takut pakai water bucket ada nggak water bucket ada-ada kok nggak sedih apa sebuar ini bro eh ngambil lagi ngambil lagi gimana sih nah ada-ada kaisi akhirnya login dan kita mulai diskusi final diskusi terakhir sebelum nantinya kita nggak boleh ngomong sepatah katapun karena kalau sampai blurik denger suara dikit aja dia bakal curiga gengar dan rencana kita hancur semua kok langis kita dibawa exist tiba-tiba ketawan Kita ketawa Kita gampang banget dibuat-duanya Sen Orang misalnya lempar TNT Kita mati berdua Cok Eh ini bener bukan tempatnya Oh iya bener Ada batu Bukan gitu Kai Masalahnya kalau kau nembak dari sini nih ya Di sini Kai sih ada ide gitu lah Tapi akhirnya semua balik ke rencana awal Karena terlalu riskan banget ganti rencana Di menit-menit akhir kayak gini Jadi aku sama Kai sih luasin tempat mana Dan nunggu sampai akhirnya The Perch Dimulai Malam The Perch Dimulai Dan kita akan menjalankan strategi pertama kita Malam The Perch Dimulai Cok ngelag Cok sumpah tolong Zoomnya dimana di Wah dia drop Wartel Aku tes ping dulu 38 Mungkin parah anjir Aku 100 Tapi Sini liat nih Liat nih Aku bukakan Jangan kau buka Jangan kau buka Jangan kau buka Sini sini Cok Oke Tuh tuh aku ngelag Tuh aku ngelag Jadi habisin nanti kita bakal coba bunuh sandwich tikit ya Ingat Sandwich Wadidaw Keperan gelo Nice 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 Berhasil 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 Nice 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 Salah satu turun Salah satu turun Salah satu turun ambil netherite nya Pelan 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 Parah banget sih Eh bentar aku Guys guys ambil ini Ambil barangnya Ambil barangnya Oke oke ambil Pelan 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 Pakai air gak? Pakai air gak? Aku ada Tadi emang kau bilang ada Wadidaw tadi Ada Wadidaw Wadidaw Oh anjir itu dia ngeperl anjir Rencana pertamaku berhasil Blurik mati dengan seketika Dan secara mendadak Aku dapet chat dari Vimau Kalau pau-pau ubah Rencana untuk bunuh Cepet duluan Disini Gelo sama Kaisi Udah saling share Barang hasil dari ngebunuh Blurik Dan karena perubahan rencana itu Aku ngajak Gelo sama Kaisi Untuk ambil posisi duluan Ke spawn point utama Eh Gelo gitu deh Kata-kata terakhirnya Eh Gelo Aku udah sebesar banget co Eh tapi yang buka Dia merasa kayak Gak sengaja buka gak sih Tapi tetep ketahuan ya Karena udah spektator Guys aku ikhlas guys Kalau aku dibunuh sama kenyok Sampi mau ikhlas Sudah ya Aku merasa bersalah guys Oke oke Kita tunggu tuh Kita bagus nyusut strategi guys Oke Cok Namanya baunya Eric Bau capek Cok Dia pasti capek buat ini guys Disini ketika Gelo bilang Dia merasa bersalah Aku jadi mikirin Apa aja yang udah aku perbuat Hei Lagi apa kau Ini nyari diamond Kita cari barangnya dulu Ayo Seakan-akan Barang dia ilang Aku yang ilang Yang catat golden apple doang Anehnya tuh Aku cuman sendiri Kau kemana ha Kau kemana Aku 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 tanya Kau kemana Gelo bahkan cuman orang Yang secara gak langsung Aku arahin Dan kalo ngomongin soal salah Aku adalah orang Yang paling bersalah Dari semuanya Kita udah sampe Di spawn point utama duluan Sebelum kenjok dan pau-pau Dan disini kami mutusin Untuk sembunyi Di bawah tanah dulu Kalo suara kenjok dan pau-pau Udah mulai kedengeran Kita akan kagetin mereka Dari bawah tanah Jadi kita nunggu Nunggu Dan masih sabar menunggu Sampai akhirnya Muncul announcement Cepet kebunuh Disini karena sisa pau-pau Dan kenjok aja Aku sempet nyuruh Vimau Untuk ngebunuh Salah satu dari mereka Terus kabur sejauh-jauhnya Jadi aku Kaisi dan Gelo Sisa ngeroyok satu orang aja Tapi waktu chat Aku salah kirim lagi Aku malah ngirim chatnya ke pau-pau Yah Salah kirim Tapi untungnya aku ngetik Pak Ul aja Tanpa nama panggilan Vimau Di akhirnya Disini aku reflect Aku akalin dengan Ngirim chat ke pau-pau lagi Seolah aku berniat Ngirim ke Gelo Tapi salah kirim Untuk yang kedua kalinya Supaya mereka gak curiga Sama Vimau Dan untungnya Semua masih baik-baik aja Rencana masih bisa diterusin Karena kelamaan nunggu Aku ada ide Untuk mancing kenjok dan pau-pau Dengan metode Bocil keyboard warrior Pertama Aku memisahkan diri Dari Gelo dan Kaisi Dengan sembunyi Di tempat lain Disini aku milih Sembunyi di sekitar tebing Untuk mempermudah Aku mantau seluruh area spawn point Kedua Aku akan mulai pancing mereka Dengan ejekan-ejekan Yang akan aku kirim Lewat chat general Supaya mereka emosi Dan mulai panas Ketiga Setelah mereka terpancing Aku akan ngasih Aba-aba ke Gelo Sama Kaisi Dan kita Meroyok mereka bareng-bareng Oke Saatnya mulai meluncurkan Serangan pertama Situasi mulai panas Dan aku kefikiran sesuatu Mereka Punya gak sih Sebenarnya Enchanted Golden Apple Setelah aku diinfo Sama Vimau Kalau mereka gak punya Enchanted Golden Apple Udah Kepercayaan diriku Di atas langit Woy kue pep Luar kau kue pep Ini kue Wajah kan? Woy sini lunyet Woy santai Woy santai 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 Ngobrol dulu Ngobrol dulu Ngobrol dulu Ngobrol dulu Ngobrol dulu Ngobrol dulu Sabar Sabar Woy sedih lo Woy sebelum gua mati Bagi makanan dulu lah Woy sebelum gua mati Bagi makanan satunya Woy Gua ada makanan Disini kayaknya Kenjok Yang kepancing emosinya Maju ngedeketin aku Dan ninggalin Pau-pau di belakang Setelah itu aku sadar Kalau Vimau mulai nyerang Pau-pau Jadi aku langsung Hey guys guys keluar guys Lu kemana Woy gua sedih Ya lu Pau-pau Lu kemana Pau-pau Mungkin karena aku Manggilin Kai-si dan Gelo Ditambah aku yang mulai Minum potion Kenjok takut Dan akhirnya kabur Kenjok dan Pau-pau Itu buat Merespon anchor Ya itu bisa lo Ngeletakin lo Kayak Itu harder Pokoknya makanya gue bilang lo Terjawab 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 Woy ngemerdok Close on nya kurang Mampus Yes Woy siapa yang bikin ini woy Anjir Penistaan Woy 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 Kalian Kayaknya dia tidak kelas Bro Gatol di telinga gue Woy 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 Gue diem Gue diem Bagi makanan Gue diem Bagi makanan Bawa Kumbuat 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 Kenjok dan Pau-Pau udah mati Sekarang tinggal Gelo Eh, 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 Pim, Pim Si Gelo masih di dalam Ini sama Kaisi Nanti aku bakal pura-pura Dikejar kau ya Oke, oke Habis itu pas Gelo keluar Kita gas Gelo Oke, oke Gimana tadi bangsen? Gue bangsen Cakep, cakep, cakep Si Peebo pengkhianat Langsung dia kaget Anjing, anjing Eh, sabar bangsen Ada orang Gue, gue, gue Si Gelo mana? Tau, disana, disana Samar, 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 samar Help Gelo, aku dikejar Peebo Gelo Mana bangsen? Gelo, gel, gel, selamatkan kita Gelo Di sini Gelo terpancing Dan dia berpikir Kalau aku sama Kaisi Bakal ngebantu dia Nyerangin Vimau Padahal Yang terjadi adalah sebaliknya Disini Gelo teriak Minta pertolongan Tidak, aku pakai position of weakness Aku pakai position of weakness Sela mencok Tapi sayang banget, gel Dari awal kedatanganku Sial, salah Buang-buang diamond Oh yeah Satu hal yang aku pengen buktiin Buat apapun sak kutu tapi lemah Cuk Mana dia? Samar, 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 samar Halo, gel Selamat ini kami satu tim, gel Aman, gel Aman, gel Aman, gel Aman, gel Selamat ini kami satu tim, gel Sorry, gel Gimana, gel? Lebak, gak, gel? Aliansi di dalam aliansi Mulus, mulus Mulus Anjing, mulus So smooth Langsung ke trigger Dia nanti cok Anjir So smooth Oh my god Kenapa kalian tidak ajak aku tadi waktu Aku sendirian dia cok Dia ngejer aku cowok Ngejak aku perang Nganjing Gimana aku? Langsung aja ku gas berarti Aku ngerasa Ada sesuatu yang beda Bukannya balesin dendam Bakal bikin kita lebih lega Bukannya ngebuktiin diri kita lebih hebat Dari siapapun Itu jadi tujuan utama kita Terus kenapa setelah aku berhasil Ngelakuin apa yang aku pengen Aku bunuh gelo Bluri Kenjok Pau-pau Semua jadi berasa Hampah Kenapa piala ini gak nyala Kenapa piala ini gak nyala kayak sebelumnya Apa yang salah? Gue kejar aku Kalau aku manggil doang Eh Pasangin pasangin Kasih dia kasih dia Daik air Bang bang liat Bang liat bang Liat bang Dia lebih memilih ini bang Dia lebih memilih projectile Daripada ambrek Tiga Bayangkan Buat nahan teru kan Saya gak percaya Aku salah ngertiin kemenangan Kemenangan bukan selalu Bukan selalu tentang jadi nomor satu Dan ngalahin semuanya Terkadang aku sendiri dihantui perasaan Pengen mengungguli satu sama lain Yang ujungnya gak ada habisnya Aku terpaku ngejar pengakuan orang lain Sampai-sampai lupa Kalau semua cuman berujung kesenangan sementara Setelah menang Terus apa? Setelah aku berhasil Sekarang apa? Semua orang mati Terus Apa artinya? Jadi aku akhiri peperangan ini Aku Yang awalnya pengen bunuh Vimau dan Kaisi Merasa Kalau semuanya udah cukup Setelah semua ini Gak perlu lagi ada kematian Yang terjadi Biarlah terjadi Aku, Kaisi, dan Vimau Berdamai Dengan ngebuang semua alat Dan memulai semua dari awal Vim Sialan kau Vim Vim Di hari keempat Ketika aku ngumpulin Obsidian Dan nyari buku Enchantment Infinity Sebenernya itu semua aku persiapin untuk buat jebakan terakhirku ke Vimau dan Kaisi Jebakanku sederhana Aku percaya rencanaku berjalan mulus sampai setidaknya Sisa aku, Vimau, dan Kaisi di spawn point Jadi Di spawn point aku gali lobang yang dalam banget Sampai satu set armor netherite pun bakalan tetap mati Karena fall damage Aku pasang sign dan slab di bagian bawah untuk mencegah mereka MLG Dan kalaupun mereka bisa selamat Mereka akan butuh waktu untuk ngancurin Obsidian Dan sama sekali gak bisa naik pakai air Karena sign yang aku pasang melebihi jarak untuk naruh block player Jadi, disitulah aku bakal pakai panah infinityku untuk eksekusi mereka Dan, kenapa aku bilang 100% mustahil? Karena sebelum jebakan ini aku pakai Aku secara sengaja ajak Kaisi dan Vimau Ngebuang semua item termasuk armor sebagai tanda perdamaian Aku bakal ajak mereka ke tempat yang isi bunga mawar merah Karena waktu aku buat jebakan Aku pakai bunga mawar merah ini sebagai penanda Dan sebenarnya Shovel harusnya jadi barang yang aku sembunyiin Shovel ini aku pakai untuk finishing Dan ngebuat mereka jatuh ke lobang jebakanku Tapi disini Aku buang shovel ini Karena aku gak berniat menangin malam The Perchini sendirian Tapi setidaknya Di malam The Perchini Gak ada satupun yang menang Eh, eh Wih apa nih? Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!